Intro Persembahan-persembahan dari Pak Firle untuk menyelamatkan dirinya Dengan isu Hadron Masiku Supaya dilihat lagi oleh orang yang berkepentingan dia dengan begitu akan diselamatkan Yang berkuasa lah Harun Masiku ini diduga menuju ke sana Itu persembahan pertama Setahu saya ada tiga persembahan Tidak lagi melihat ini persoalan yang serius bagi kedua belah pihak itu Maksud saya bagi Pak Firle ataupun katakan dalam hal ini PDI Perjuangan Harun Masiku ketangkap Saya kira itu tadi skenario PDI Perjuangan itu sudah ada Bagaimana mengatasinya Pak Jokowi juga melihat Pak PDIP tidak terlalu gentan nih kalau urusan Harun Masiku Jadi bisa jadi persembahannya Pak Firle nanti tidak dianggap Ada tiga lagi gitu Kira-kira ya kasus lama EKTP bisa didaur ulang Yang ketiga ya terkait dengan zaman Covid lah Yang keempat ini bukan persembahan untuk menangani perkara tapi penyelamatan perkara Tiga persembahan membongkar korupsi satu mengamankan korupsi Ada satu pemisah yang jelas antara katakan dalam hal ini Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan Pidato Ganjar Garis tegasnya sudah dipertegas oleh PDI Perjuangan Kita bukan lagi bagian dari Pak Jokowi Ikut serta mendukung diperan sebagai calon wakil presiden itu Karena tersendera dan Pak Firle mencoba masuk dalam drama Hari ini kan sudah membuat rilis bahwa dia menuntut kepastian Nah karena kan dia sudah percaya diri bahwa perkaranya akan ditutup Berani menuntut tentang kepastian hukum Artinya dia minta ditutup Bisa aja ditutup dengan alat bukti yang dianggap minim tidak cukup Dan di SP3 ya boleh balik aja Justru saya khawatir ini akan berimplikasi kepada Pak Jokowi Nyeret nama Pak Jokowi seolah-olah sutradaria dari drakor ini Sebetulnya pembatas benteng pertahanan Pak Jokowi itu makin menipis Tingkat kepuasan Pak Jokowi ini menurun Ketidaksukaan orang terhadap praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi juga meningkat Soal dinasti politik Pak Jokowi ini mengalami semacam penurunan glorifikasi Nama bayi Pak Jokowi menurut dugaan saya akan tersemar Halo selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Ketemu lagi kita di Crosscheck, saya Indra Molana Pekan ini kita akan coba soroti kejadian yang sangat unik dan menarik Nanti juga tetap ada substansi yang menarik juga Tetapi yang paling menarik dari kejadian sepanjang pekan ini adalah Ketika Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa di kepolisian Ada kejadian yang sangat unik dan menarik ketika Firly terlihat Atau terekam kamera bersembunyi di balik jok mobil Seolah-olah tidak mau tertangkap oleh kamera awak media Ini menarik, tetap saja para jurnalis berhasil mengabadikan Firly Bahuri Menutup wajah di dalam mobil Setelah selesai menjalani pemeriksaan di Bares Krimpolri Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Mantan Menteri Pertanian, Sarul Yassin Limpo Sosok Firly memang kontroversial Setelah terbelit kasus pemerasan Mendedak Firly terkesan ya Buka kartu AS penangkapan Harun Masiku Padahal selama bertahun-tahun Kurang lebih 4 tahun begitu ya KPK gagal menangkap Harun Masiku Ada apa mendadak Firly seperti banting setir Membuka kasus Harun Masiku Politisi PDI Perjuangan Benarkah Firly sedang bergening Atau posisi tawar dengan Megawati dan Jokowi Langsung saja kita cross-check kali ini Kepada Direktur Eksekutif MAKI Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman Dan pengamat politik Ray Rangkuti Saya langsung ke Bang Boyamin terlebih dahulu Bang Boyamin apa kabar? Baik Indra Sehat Baik Bang Boyamin Bang Boyamin saya ingin melihat pendapat Bang Boyamin dulu terkait dengan gambar Yang kita munculkan nanti ya Bang Boyamin Kita munculkan ini Ada terlihat ketua KPK setelah diperiksa oleh polisi Terkesan bersembunyi-bersembunyi gitu ya Di jok mobil Terus menutupi wajahnya dan sebaiknya Terkesan ini ketua KPK loh Terkesan seperti pesakitan Tersangka gitu ya Ini bagaimana Bang Boyamin melihat perilaku seorang Firly Baurin Disclaimer dulu Indra Saya kan pernah dimintai keterangan oleh KPK Terkait dengan Bupati Banjian Negara Bahkan saya mengundang semua Tolong ke sini dan pertanyaan apapun Kalian saya akan jawab Saya berikan waktu 2 jam saya katakan gitu Nah dan juga saya terangkan Saya tadi ditanya berapa Dan pertanyaan apa jawaban apa 11 pertanyaan saya buka semua Biasanya kan orang ya itu penyidikan Biar penyidik yang menjelaskan Saya buka semua Pertanyaan apa jawaban apa Dan terkait itu Dan saya percaya diri karena apa Saya merasa tidak bersalah Tidak ada bersalah apa-apa Maksudnya kalau Bang Boyamin Karena merasa tidak bersalah Berani bahkan mengundang wartawan Untuk datang tanya apa aja Semuanya dijawab Yang ini berarti ada kemungkinan bersalah dong Firly berarti Maksud saya begitu gitu Ketika ngumpet ini berarti merasa bersalah gitu Udah gak usah dugaan deh Saya bisa menjustifikasi ini Pak Firly ini merasa bersalah Harus ngumpet-ngumpet Dan dua kali loh ngumpetnya Di barai skrim itu yang pertama Berhasil ngumpet ketika datang maupun pulang Yang kedua ini nampaknya gagal Dan kaget dia dipikir Ini apa Berpikirnya lolos seperti sebelumnya gitu Dan dia sudah Tiba-tiba wartawan tahu gitu Nah tambah ngumpet lagi ditutupi Tas itu kan udah Udah ini Bahasa saya Perilaku ini adalah perilaku orang bersalah ya Iya lah Gini aja kan Kita bicara analisa kan boleh Ini perilaku orang bersalah Dan dia tidak percaya diri untuk menggadai wartawan Kalau merasa tidak bersalah gitu kan Mestinya Pak Firly itu ilmunya di atas saya Om dia serse Bintang tiga Umurnya lebih tua dari saya Dan terbiasa di KPK tiap hari Begitu kan gitu kan Nah Mestinya dia lebih percaya diri dari saya Kalau perlu ya Datang pun sudah menunjukkan diri Ke teman-teman wartawan Lewat pintu utama Ketika pulang juga Lewat pintu utama Dan apa Bahasanya seperti saya Mau tanya apa Kalian saya jawab Saya berikan waktu 2 jam Kalau perlu kan begitu Malah mungkin Kalau ketemu wartawan itu Justru ruang bagi Seseorang itu Ruang bagi Firly Mungkin menjelaskan ke publik juga Sebelum itu penjelasan Mungkin di persidangan Di penyidik dan lain sebagainya ya Bung Boyamin ya Justru ketika sebelumnya Beliau mengaku Tidak kenal Mengaku tidak melakukan Gratifikasi Atau apapun segala macam Kan berarti Kesempatan kemarin itu Menjelaskan semua Kepada media Dan itu Kalau katakanlah ini Karena dunia kehumasan Perang opini Malah justru Seakan-akan Pak Firly Pengen membawa Opininya dia Dan itu dipercaya masyarakat Kan mestinya begitu Bahwa Perlu media dia ya Seharusnya Iya justru perlu media Biasanya Pak Firly Juga seneng dengan Jumpapes Berusaha Ganteng di depan Teman-teman wartawan Gitu Kelihatan percaya Menunjukkan percaya diri Kan gitu Kalau di KPK itu Tapi karena nampaknya Ini bukan Perilaku seperti ini Perilaku orang bersalah Berarti ya Tidak punya ada yang Tidak ada yang Apa Materi yang perlu dijelaskan lagi Maksudnya begitu Kurang lebih ya Iya kan Memang Satu persoalan Polisi ini Memang hebat Tidak terjebak Pengen cicak buaya dulu Dengan cara bahkan Menantang KPK Untuk koordinasi Dan supervisi Itu kan sudah Suatu Karena tidak ingin Polisi dikatakan Sebagai kriminalisasi Karena berhadapan Dengan KPK lagi Itu yang poin utama Yang kedua Strateginya polisi Juga hebat Ketika ini Pertama Mengungkapkan penyelidikan Jika macam Pak Firly kan terpancing Seperti dulu Terpancing saya Urusan helikopter Jadi Pak Firly ini Sebenarnya Gampang terpancing Ternyata gitu Mengatakan Tidak kenal Sahul Yassin Limpo Kecuali di rapat kabinet Gitu kan Pertemuan paling Di rapat kabinet Terus tiba-tiba Ada foto Di lapangan Bulu Tanggis Nah bingung Dia dijelaskan Terus Kedua Ketika urusan Jalan Ketanegara Dia ngomong Lewat lawyernya Tidak kenal Dengan Alek Terta Kebetulan Saya punya koleksi foto Waktu Pak Firly Syukuran di Palembang Orang-orang terbatas Yang diundang Dia tuan rumahnya Bukan acara mempelai Mantenan orang lain Itu bukan Dia yang jadi pengantin Bahkan Yang diundang beberapa Dan foto bersama Saya punya itu Kebetulan agak lama Punya koleksi itu Nah ketika dibantah Tidak kenal ya Langsung saya serahkan Teman-teman media aja Buka Bingung sendiri Kan gitu Jadi banyak hal-hal Yang kemudian Apa yang dibuka Oleh teman-teman Polisi itu Nampak-nampak Terjebak Oleh Pak Firly Tidak siap Sehingga ya Terakhir kali ketika Dia dipikirnya Yang kedua itu Lolos Dengan cara Yang sebelumnya Dan nampaknya Teman-teman polisi Tidak ingin Dituduh Memberikan keistimewaan Kepada Pak Firly Kalau kemarin itu Lolos lagi Teman-teman media Atau masyarakat Akan menuduh bahwa Polisi melindungi Pak Firly Mendapat perlakuan istimewa Pemindahan dari Polda ke Baris Krim itu aja Sudah perlakuan istimewa Apalagi tidak terendus Itu kan berarti Diduga teman-teman polisi Melakukan Ke Istilahnya perlindungan Atau pemberian Hak istimewa Kepada Pak Firly Nah nampaknya kemarin Nampaknya ada sekongkol juga Teman-teman media Dengan teman-teman polisi Memberitahu Sudah selesai Turun pakai mobilnya ini Ini yang bocorin Sebenarnya polisi sendiri ya Nah tapi Saya masuk ke sini Di bagian ini Memang beberapa kali Terjadi Keraguan ya Di antara Teman-teman media Wartawan utama Ini mengatakan Kok susah sekali Untuk mereksa ini Oh karena statusnya Saksi dan lain sebagainya Tidak bisa dipaksa Tidak bisa dipaksa Kalau mengketerangannya Dibutuhkan itu adalah Keterangan kunci Sehingga Asumsi publik Yang mungkin tidak Mengerti detil Secara hukum Teknisnya hukum ya Ada perilaku istimewa tadi Begitu Bang Boyamin Nah Saya tertarik dengan Pernyataan Bang Boyamin tadi Mungkin saja Atau sejauh mana Sebenarnya Jadi konsen dari kepolisian Tidak masuk Takut masuk Kalau dia sangat agresif Takut masuk pada narasi Cicak buaya lagi gitu Apakah memang ada Seperti itu Bang Boyamin Ya yang pertama itu Kedua kan apapun Potensi gugatan Pera-peradilan Kalau nanti ada celah Yang tidak di Apa Yang diketahui Yang cacat Membuat cacat Karena urutannya ini Tidak dipenuhi Misalnya Pemeriksaan saksi Ini harus ada Waktu penyelidikan Waktu penyelidikan Sebelum penetapan tersangka Harus ada Kalau ini Pak Birri Mencoba kemarin itu Lari-lari Terus tiba-tiba Penetapan tersangka Kan ada celah Untuk digajukan gugatan Pera-peradilan Dan potensi menang itu Kan besar Pak Birri kan sengaja Nampaknya Gantian menunggu Dengan harapan Si penyidik ini Membuat kekeliruan Dan itu bisa dijadikan celah Untuk versi kulitnya Pera-peradilan itu kan kulit Bukan materi perkaranya Nah itu Polisi nampaknya Betul-betul hati-hati Jangan sampai kalah Pera-peradilan Hanya urusan prosedur Urusan administrasi Urusan kulitnya aja Maka hati-hati Yaudah gak apa-apa Dan ini menurut saya Polisi makin pintar Membuat drama ini Agak panjang gitu Supaya Coba kalau ditetapkan Tersangka dua minggu yang lalu Ini Dramanya Enggak panjang Teman-teman polisi ini kan Memanfaatkan isu ini Untuk meningkatkan Kepercayaan terhadap polisi Bahwa mereka pun Kalau korupsi juga Terhadap KPK Yang dianggap lebih kuat Dan bahkan Mantan polisi juga Mereka Tetap fokus Begitu misalnya Tapi memang Belakangan ini Saya ada selendingan isu Ada dugaan Persembahan-persembahan Dari Pak Birri Untuk menyelamatkan dirinya Dengan isu Hadun masih ku Oke Ini saya sebelumnya Simpen dulu Simpen dulu Jangan Saya mau nanya dulu Di sekarang Karena Supaya runut aja Memang itu Kita yang akan bahas Lebih jauh lagi Jadi Memang Ketika Supaya menjawab detil Banyak Kenapa Ada lama sekali Polisi gini Kenapa Tersangkain aja Toh Mangkir Sudah berkali-kali Kan judul berita itu Mangkir Yang lain-lain itu Mangkir dua kali Selesai itu Langsung jemput Ini kenapa lama Dan lain sebagainya Apakah ini Apakah karena Pak Firly Itu juga asalnya Dari kepolisian Jadi ada upaya Yang dilindungi Dan lain sebagainya Muncul soal kubu-kubuan Nah ini yang menjadi pertanyaan Tapi Ketika mendengarkan Penjelasan Bang Boyamin Ini mungkin kita bisa Garis bawah lagi Jadi ada Kesempurnaan Prosedur Yang ingin dicapai Oleh teman-teman Kepolisian Tidak buru-buru Tersangka Tidak buru-buru Ditangkap Supaya nanti Ketika itu Di peradilan Tidak ada celah Tidak ada kesalahan Prosedur Sehingga Membuka Substansi masalahnya Begitu Bang Boyamin Jadi pertama tadi Misalnya Dengan cara strategi Buka data Sedikit-sedikit Dan Pak Firly Terjebak Misalnya ngaku Tidak pernah ketemu Di luar Atau ngaku Tidak kenal Alektirta Akhirnya terbuka Itu kan Sudah masyarakat Melihat polisi ini Bekerja bagus Dan Pak Firly Menjadi bulan-bulanan Yang pertama Kedua juga Prosedur tadi Dipenuhi Karena nanti Kalau cacat Dan diperadilankan Mungkin aja Pak Firly itu Masih diduga Punya pengaruh Dan pengadilan takut Bisa aja dikabulkan Karena memang ada Cacat prosedur Cacat administrasi Misalnya Jadi ini Dan saya yakin Karena apa Teman-teman polisi Menurut versi saya Udah yakin Dengan alat bukti Ngapain buru-buru Gitu kira-kira gitu Dan itulah yang Mungkin dibangun Kepercayaan publik Anu trust kepada Kepolisian Bahwa Ya ini prosedur Itu begini Gitu loh Ya Bahwa orang lain Bisa aja dilakukan Upaya jemput paksa Sudah manggil dua kali Misalnya Tapi kalau begitu Nanti kan Posisi yang sudah Baik di kepolisian ini Nanti kalau ada Kesalahan yang Terpancing Atau apa Menjadi kontraproduktif Kan berarti nanti Masyarakat terbelah Paling tidak loh ya Tadinya dari Percaya polisi Menjadi tidak Percaya polisi Misalnya kalau Peradilan kalah Apapun masyarakat bisa Terbelah itu tadi Karena Pemahaman hukum Bisa jadi Tidak semuanya paham Nah Bang Uyamin Sekarang saya coba Masuk tadi Istilah persembahan Ketika sekarang Terkesan mungkin Seorang Firli Bauri Ketua KPK ini Makin terjepit ya Dan polisi Kemudian berhasil Meriksa Kemudian terlihat Kemarin Bagaimana Firli Bauri Tertangkap kamera Bersembunyi Kita masuk Pada analisis Itu adalah Ciri-ciri Perilaku orang yang Bersalah Kita masuk Ngomongin soal Perilaku orang Bersalah Nah Sekarang kemudian Muncul juga Tiba-tiba ada Surat Apa namanya Penangkapan Kalau tidak salah ya Yang dikeluarkan oleh Firli Bauri Sebagai ketua KPK Terhadap Harun Masiku Padahal Kata-kata Harun Masiku ini Itu Tunggu publik Dari Pemilu selesai Tahun 2019 Sampai Mau pemilu lagi Ini gitu loh Itu muncul sekarang Tadi Bang Boyame Menyebut persembahan Coba dijelaskan dulu Secara lebih Yang informasi Didapat Bang Boyame Soal persembahan Sebelum itu Nomor satu Misalnya ini Pak Firli itu Kan juga Jadi pimpinan KPK Sudah lama Tanda kutip Diduga juga Mengetahui Borok-borok Dari lembaga Kepolisian Oknumnya loh ya Jadi Bisa aja Memang Pak Firli Kalau aku ditangkap Jadikan tersangka Aku akan bongkar Borok-borok Oknumnya Kepolisian Itu yang pertama dulu Sehingga ini Bisa jadi faktor Agak menjadi lamban Tidak cepat Gitu kan Dan Bisa jadi Teman-teman Kepolisian Juga harus hati-hati Karena nanti bisa Menyerempet Oknum Dan itu menjadikan Nilai polisi Jadi jelek juga Kalau dibongkar Dan ini saya yakin Tapi Bang Boyamin tau ya Tau Justru ini Dijuga Bahasanya Jadikan kartu True Pak Firli Jadi Ya kalau Lu Nangkep gue Tersangka gue Aku bongkar Urusan Oknum kalian Tidaknya Menjadi Terbelah lagi Publik Maka Mungkin teman-teman Penyidik ini Mencoba Mengkanalisasi Supaya tidak Berefek Tapi Itu saya yakin Akan terjadi Dan nanti pasti Kalau Pak Firli Ini diteruskan Pasti dia akan Ada yang dibongkar Oleh Pak Firli Terhadap Oknum-Oknum Di Kepolisian Pasti ada Itu yang pertama Yang kedua Sebenarnya Kalau publik sih Diuntungkannya Mereka biar saling bongkar Justru itu Kalau kemudian Merekanya Misalnya hati-hati Polisnya Kan pegang kartu Artinya gak ada yang Bongkar-bongkar Publiknya malah Rugi Justru itu Makanya teman-teman Dia kan paham itu Kemudian tetap Ngompor-ngompor ini terus Supaya Saling bongkar Saya pun juga seneng Maki itu Tidak punya kewenangan Salah satunya Kemampuannya Cuman mengadu domba Dengan gugatan Pra-peradilan Supaya bongkar-bongkaran Demi-demi terkuat Ya kan gitu kan Sebenarnya saya pun Berharap ini Orangnya Pak Firly Mendatangi saya Memberikan Ini borok-boroknya Di Omnum Pulisan mana Sehingga bisa Saya bongkar juga Jadi Mudah-mudahan Tapi Ini Bang Yang dimaksud Yang dimaksud Bang Boy Tadi persembahan Persembahan Pak Firly Surat Penangkapan Yang diumumkan Baru aja kemarin Nah Ini kan sebenarnya Lucu aja gitu Sudah diterbitkan Red Notice Gitu kan Dan Jadi DPO Gitu loh Kan kalau memang ada informasi Langsung ditangkap aja Yang kita tunggu itu adalah Pengumuman penangkapan Gitu loh Itu baru hebat Tapi kalau cuman Pengumuman Nanda tangan Surat Penangkapan Nah itu Kalau Direktur Atau Deputi aja Bisa gitu Atau Kepala Satgas Aja bisa Jadi ini Gertakan langkah Gertakan pertama Maksudnya Iya Yang diduga ini Memberikan persembahan Supaya dilihat lagi Orang yang berkepentingan Dia dengan begitu Akan diselamatkan Tanyaannya Persembahan ke siapa Bang Boyan Persembahannya itu ke siapa Kan gak mungkin Yang berkuasa lah Kita Mas Indra Ini kan percaturan politik ini Kan yang dulu Jadi satu kubu Kan pecah kongsi Jadi dua kubu Kan gitu Ya Otomatis Kalau ingin selamat Ya kepada yang berkuasa Yang lebih berkuasa lah Kan gitu Nah itu kan sudah ketahuan Sekarang ini kelompok Yang lebih berkuasa Yang mana dari kontestasi politik Jangan ditanya saya Nomor berapa Bukan soal nomor lah ya Bukan nomor Sudah ada Nomor kemarin Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Ya kaitannya ke sana berarti Iya Sudah Pak Firly nampaknya tahu Bahwa ini kan sudah Kontestasi pilpres Sehingga Pada posisi itulah Mencoba Diduga aja lah Sekali lagi Mencoba memberikan Persembahan Supaya dia Jadi aman dan selamat Ya terkait dengan Harun Masiku ini Diduga menuju ke sana Itu Persembahan pertama Setahu saya ada Tiga persembahan Tapi mohon maaf Yang kedua Ketiga belum saya buka Pak Mas Rindra HM kita masih terus Melakukan percaya Beberapa tahun lalu BRT diputi Perindakan menyampaikan Berangkat ke Negara tetangga Tetapi Lagi-lagi Belum berhasil Melakukan perangkat Walaupun informasi Sudah cukup kuat Terakhir Kurang lebih Sekitar Tidaknya Melalui Saya menentangkan Suara perintah Penangkapan dan Pencarian Terhadap HM itu Oke Bang Boyamin Saya merudut fakta aja ya Bukan merudut Menyampaikan fakta Kalau Harun Masiku ini kan Sebenarnya kan Pernah menjadi kader PDI Perjuangan Kelihatan dengan seragamnya Kan ada tuh Foto-foto Menjadi Apa Buronan pun begitu kan Mungkin sudah dipecat oleh PDIP-nya dan lain sebagainya Kita gak tahu Kalau ini persembahan Berarti kepada yang kuasa Berarti ini kan ada Antara istana Kemudian dengan Partai Perjuangan dong Berarti kan Ini kan faktanya begitu nih Berarti Lebih seperti itu ya Bang Boyamin Nah Maksud saya Pertanyaannya adalah Kalau Persembahan ini Disampaikan memang Artinya Kepentingan Firli-nya apa Keuntungannya Maksudnya Yang di oleh Konolis Tanah Artinya kepolisian Mungkin yang dibawa oleh Presiden Tidak akan Membongkar Apa Dugaan pemerasan itu Kasus yang dialami Firli sekarang Itu yang mau Dimau oleh Firli berarti Iya Dengan Bahkan hari ini kan Sudah Membuat rilis Bahwa dia Menuntut Kepastian Dia sudah Percaya diri Bahwa Perkaranya akan Ditutup Karena Bahasa dia kan Justice Justice Jenaid Keadilan yang tertunda Sama dengan Bukan keadilan Itu kan Bahasa saya Sehari-hari di Mahkamah Konstitusi Sejak tahun 2010 Judicial Review PK berkali-kali Pantas hari asir Terus juga Suut rusli Terkait dengan Dugaan pembunuhan Tentara sama tentara Terus beberapa Isu yang lain Saya bawa ke Mahkamah Konstitusi Bahwa Keadilan yang tertunda Sama dengan Bukan keadilan Saya jadi ketawa Pak Firly hari ini Mengatakan itu Padahal dia Selama jadi Penegak hukum Setahu saya Banyak perkara mangkrak Di KPK pun Banyak perkara mangkrak Jadi Sudah Diperintah oleh Pengadilan Dalam kasus senturi Bahwa untuk Melanjutkan perkara senturi Selama jabat Dia 4 tahun Gak pernah Ngutak-ngutik Kasus senturi Bahwa Sudah ada Perintah Para-peradilan Yang saya menangkan Di pengadilan Jakarta Selatan dulu Tahun 2018 Sekarang Gak ada Sampai Memanggil satu orang Untuk mengembangkan senturi Aja Gak ada Perkara-perkara Yang Tersangka 4 tahun 3 tahun Ada juga Banyak TPPU Yang harusnya Sudah jalan Beberapa Kepala daerah Dan juga Pejabat di Mahkamah Hakung Yang sudah Dikenakan Korupsi Gak jalan juga Jadi Agak ketawa juga Ketika Justice the layered Justice the layered Tapi nampaknya Pak Karo Dari sisi Keumasan Pak Firly Nampaknya Sudah percaya diri Bahwa Bahkan Dia berani Menuntut Tentang Kepastian Hukum Artinya Dia minta Ditutup Bisa saja Ditutup Dengan alat Bukti Yang Dianggap Minim Tidak Cukup Dan di SP3 Ya boleh Boleh saja Terserah Penyidik Tapi Pasti Saya Gugat Para-peradilan Untuk Menguji SP3 Kalau nanti Ada SP3 Jadi Inilah Menurut saya Kita Cermati Kita Pantau Kita Kawal Mas Indra Mestinya Pertarungan Gagasan Mestinya Pertarungan Pertarungan Ide Bukan Pertarungan Perasaan Terlalu Banyak Dramanya Terlalu Banyak Drakornya Terlalu Banyak Senitronnya Tapi Beberapa Hari ini Kita Sedang Disuguhkan Untuk Menonton Drakor Yang Sangat Menarik Bang Tadi kan Kita Bicara Soal Sosok Pirli Bauri Diperiksa Kemarin Terlihat Tertangkap Kamera Wartawan Banyak Wartawan Sembunyi Di belakang Jok Gitu Sosoknya Kan Ketua KPK Gak Harusnya Gitu Bang Boyamin Tadi Memberikan Gambaran Dia Juga Pernah Dimintain Keterangan Segala Setelah Selesai Keluar Ngumpulin Wartawan Malah Ini Artinya Orang Yang Sembunyi Itu Adalah Analisisnya Perilaku Orang Bersalah Perilaku Kita Ngomong Perilaku Orang Bersalah Kenapa Gak Terbuka Dan Sebagainya Terus Ketika Kita Masuk Soal Penerbitan Surat Penangkapan Harun Masiku Yang Tiba-tiba Muncul Ditantangani Oleh Firli Bauri Ini Dugaannya Adalah Persembahan Kepada Penguasa Biar Firli Selamat Kurang Lebih Analisis Berarti Sandrak Kasus Di Pemilu Dalam Konteks Ini Menjadi Muncul Lagi Bang Re Melihat Artinya Kira-kira Berarti Ini Adalah Drakor Baru Kalau Minjam Istilahnya Pak Jokowi Sama Pak Ganjar Drakor Pemilu Ini Berarti Bang Re Iya Kan Ini Bukan Kali Pertama Saya Kira Kalau Untuk Di Indonesia Penegakan Hukum Dekat Dengan Politik Itu Tidak Terbantah Jadi Politik Yang Memberi Kesempatan Kepada Penegak Hukum Untuk Menindak Dan Atau Politik Yang Mencegah Penegak Hukum Untuk Menindak Itu Dua Hal Yang Terpisah Dalam Realitas Penegakan Hukum Khusususnya Yang Terkait Dengan Tindak Pedana Korupsi Nah Oleh Karena Itu Kalau Katakanlah Hampir Di Semua Persoalan Yang Berhubungan Dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Korupsi Dekat Dengan Politik Itu Tidak Bisa Dihindarkan Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Ini Karena Umumnya Para Elit Kita Ini Punya Celas Sendiri Yang Memungkinkan Itu Didorong Atau Sebaliknya Ditahan Untuk Dalam Kerata Tawar Kita Masih Mendengar Misalnya Kemarin Itu Pernyataan Para Petinggi Pd Perjuangan Yang Menganalisis Bahwa Salah Satu Faktor Mengapa Partai-partai Besar Itu Ikut Serta Mendukung Gibran Sebagai Calon Wakil Presiden Itu Karena Istilah Pd Itu Karena Tersendera Gitu Nah Jadi Ya memang Pada Saat Yang Bersamaan Kenyataannya Ada Kasus Yang Saat Ini Ditangani Oleh Apa Namanya Kejaksaan Agung Kan Yang Konon Ceritanya Akan Menyeret Beberapa Nama Besar Di Republik Ini Masih Disitu Dulu Saya Tertarik Mau Komentarnya Bang Rie Kenapa Baru Sekarang Mereka Berkomentar Seperti Itu Bukannya Dugaan Dugaan Lama Kata Sejak Muncul Istilah Cawai-cawi Kita Sudah Membahas Bang Rie Kan Kita Sebutkan Tadi Semuanya Ini Kan Bagian Dari Politik Kalau Sekarang Ini Kan Udah Tekas Posisinya Siapa Yang Dimana Siapa Yang Bagaimana Jadi Kelihatan Sudah Ada Satu Pemisah Yang Jelas Antara Kata Kala Lama Ini Pak Jokowi Dengan BDI Perjuangan Sehingga Pada Tingkat Tertentu Mereka Mulai Saling Terbuka Perihal Apa Yang Selama Ini Di Belakang Meja Atau Di Belakang Layar Dalam Kontek Penelakan Hukum Pemberantasan Korupsi Dan Sebagainya Nah Melihat Peluang Inilah Mungkin Pak Pirli Mencoba Masuk Dalam Drama Yang Kita Sebutkan Tadi Ya Kan Menawarkan Satu Apa Namanya Skenario Baru Yang Bernama Harun Masiku Kan Nah Bagaimana Harun Masiku Mau Katakala Didekatkan Ya Penjemputannya Oleh KPK Setelah Selama Ini Ya Menghilang Tidak Ketauan Banyak Macam Macam Dan Sebagainya Ada Dua Yang Bisa Kita Tangkap Dari Peristiwa Ini Pertama Harun Masiku Masih Ada Dan Sebetulnya Menurut saya Di dalam Jangkauan KPK Dengan Situasi Ini Jadi Ini Memang Semacam Nunggu Momen Nunggu Waktu Kapan Ini Kira-kira Akan Di Eksekusi Kasusnya Macam Dan Sekurusnya Nah Itu yang Pertama Boleh Jadi Memang Tidak Ada Juga Ini Orang Sudah Gitu Gak Ketauan Rimbanya Tapi Dipakai Untuk Kerangka Bagian Dari 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 Proses Tawar-menawar Tadi Kalau Itu pun Ada Gitu Gak ada Artinya Sebetulnya Gak Kelacak Entah Dimana Macam-macam Dan Sebagainya Tadi Kan Bung Maki Udah Menyampaikan Kalau Masih Sifatnya Surat Pengejaran Itu Udah Terlalu Sering Yang Dibutuhkan Sekarang Bukan lagi Surat Pengejaran Tapi Sudah 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 Dalam Bentuk Penangkapan Pada saat Yang bersamaan Pengumuman Pernah Iya Itu Yang Dibutuhkan Sekarang Kalau Pengejaran Pengejaran Ini Sudah Terlalu Banyak Diungkapkan Oleh Pihak Kepolisian Tentang Pengejaran Yang Bernama Arun Masiku Pertanyaannya Arun Masiku Ini Sebenarnya Masih Di Dalam Jangkauan Kepolisian Apa Tidak Nah Itu Yang Sebalik Kalau Tidak Di Dalam Jangkauan Kepolisian Makanya Kita Menyebut Mungkin Ini Di Mata Orang Orang Yang Dia Anggap Sedang Memainkan Hukum Terhadap Dirinya Nah Apa Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Implikasi Dari Semua Ini Terhadap Baik Politik Maupun Peningkatan Hukum Kan Kira-kira Begitu Saya Sekarang Tidak Lagi Melihat Ini Persoalan Yang Serius Bagi Kedua Pihak Maksud Saya Bagi Pak Pirli Ataupun Katakan Dalam Ini PDI Perjuangan Artinya PDI Perjuangan Kalaupun Kemudian Nanti Katakanlah Misalnya Pak Pirli Masikunya Ketangkap Mereka Sudah Siap-siap Untuk Membuat Semacam Argumentasi Yang Memungkinkan Mereka Untuk Tidak Dikaitkan Langsung Dengan Peristiwa Ini Pasang kuda-kuda Pasang kuda-kuda Nah iya Karena kan Kasusnya Sudah terlalu Lama Jadi Segala Kemungkinan Kan Sudah Bisa Dicari Kiatnya Kira-kira Begitu Ini Sudah Lebih dari Setahun Bahkan Sudah 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 Termasuk Penurut Saya Kalaupun Harun Masiku Ketangkap Sudah 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 Dengan Dengan Mereka Kan Kalau Ketangkap Kira-kira Ada dua Efeknya Efek pertama Mungkin Akan Menyeret Beberapa Nama-nama Yang ada Di DPD Perjuangan Mungkin Kita Tidak Tahu Itu Yang dikhawatirkan Salah Satunya Dan Yang kedua Akan Dapat Berakibat Menurunnya Elektabilitas DPD Perjuangan Nah Dua-duanya Menurut saya Sudah Dibuat Langkah-langkahnya Kalau Misalnya Menyeret Nama Orang Seperti Apa nanti Menghadapinya Tapi Kalau Yang kedua Soal Elektabilitas Saya kira Itu jauh lebih mudah Diatasi oleh Katakala Dalam ini PDI Perjuangan Saya kira Orang Sudah bisa melihat Antara PDI Dengan Pak Jokowi Tuduh Beda Jadi Kalaupun Kasus Rumah Sekuni Ketangkap Dia akan Heboh Ya kan Sehari Dua hari Setelah itu Akan Berlalu Begitu Saja Itu Itu Bacaan Saya Sehingga Kalau Konteknya Elektabilitas Tidak Terlalu Mengkhawatirkan Menurut saya Bagi PDI Perjuangan Kalau Misalnya Lagi-lagi Yang bersangkutan Itu Ketangkap Oleh KPK Begitu Nah Justru Saya khawatir Ini akan Berimplikasi Kepada Pak Jokowi Justru Kenapa Karena Kita Seperti yang Tadi Ini KPK Ini kan Sekarang Sudah Di bawah Presiden Ya kan Kalau Kemudian KPK Akhirnya Dapat Menangkap Yang bersangkutan Lagi-lagi Kalau Bisa ketangkap Asumsinya Ini Mengapa Baru Sekarang Gitu Kira-kira Mengapa Tidak Dari Dulu Nah Ini Akan Justru Menyeret Nama Pak Jokowi Seolah-olah Sutradaria Dari Drakur Ini Gitu Kira-kira Mungkin Gini Pak Rai Karena Ada Anaknya Berkontestasi Bukan Karena Ada Ketegangan Kan PDI Sekarang Khusususnya Setelah Pidato Ganjar Waktu Penarikan Nomor Urut Itu Menurut saya Garis tegasnya Sudah dipertegas Oleh PDI Perjuangan Kita bukan lagi Bagian dari Pak Jokowi Bahasa saya itu Kita akan menutupi Kelemahan yang selama ini Terjadi di Apa namanya itu Di kekuasaan Pak Jokowi Apa itu Demokrasi yang Lebih beradab Kan kira-kira AKN Anti KKN NKRI Dan yang keempat Adalah soal Penegakan Hukum Kira-kira Begitulah Nah Kalau saya Gini Pak Rai Kalau saya Boleh menyarankan Teman-teman PDIP Gampang aja Menghadapi ini Playing victim Jadi Korban di Jolimi Malah dapat simpati Nanti malah dari masyarakat Kalau Bahasa yang lain Begitu Makanya saya mengatakan Yang sekarang Banyak juga Penilaian-penilaian publik Melihat Contoh kemarin Misalnya Apa yang dilakukan Dalam PDI Perjuangan Sejauh ini Misalnya ketika Menarik garis Terhadap Pak Jokowi Begitu ya Tidak keras Misalnya tidak juga Soal Gibran KTA Dan lain sebagainya Kan tidak keras Itu disebut Banyak publik Playing victim Jadi ada kemungkinan Kaitan-kaitannya Seperti ini juga Itu akan Bukan itu aja Sebetulnya Bung Indra Ini misalnya Soal dugaan Keterlibatan aparat Menurunkan Baliho-baliho PDI Perjuangan Kemudian Kantor PDI Perjuangan Yang didatangi Oleh aparat Dan seterus-terus Itu kan ada Kelihatan Kesan Bahwa PDI ini Sekarang lagi Diturbulensikan Kira-kira begitulah Di Dolimi Iya lah Nah Pengungkapan Harun Masiku itu Atau penangkapan Harun Masiku itu Bisa dibuat Bagian dari Rentetan itu Makanya saya Mengatakan tadi Justru kalau ini Kejadian nih Bola liarnya Malah ke Pak Jokowi Seolah-olah Pak Jokowi lah Yang menjadi Sutradara Dari semua Skenario ini Dan ini bagian Dari Yang mungkin Dimainkan Oleh Pak Jokowi Dalam rangka Memhambat Elektabilitas PDI Perjuangan Kira-kira begitulah Mungkin narasinya Akan keluar Nah Oleh karena itu Sebetulnya Kalaupun nanti Apa namanya Harun Masiku Ketangkap Saya kira itu tadi Skenario PDI Perjuangan itu Sudah ada Bagaimana mengatasinya Langkah-langkahnya Justru sebetulnya Nanti ini akan Mengimbas kepada Pak Jokowi Nah itu satu Tah yang kedua Itu tadi Asumsi orang Ini Pak Jokowi Bagaimana Ini Pak Jokowi Bagaimana Kok Penegakan hukum Begini-begini amat Kalau lagi gak suka Baru kasusnya diungkap Misalnya begitu tuh Dan ini akan Mempertebal Apa yang selama ini Diungkapkan juga Oleh PDI Misalnya Bahwa ada kasus Orang yang tersandera Dan seterusnya Nah seterusnya Seterusnya Itu gitu Jadi Ada kesan Yang akan muncul Mungkin di publik Pak Jokowi Kalau gak mau suka Main hukum deh Gitu kira-kira Dan itu Ternyata akan Merempes nanti Ke soal Misalnya banyak sekali Para kritikus Yang dikriminalisasi lah Tapi kan memang Itu Tapi kan memang Saat itu memang Tidak ngefek juga Sama Pak Jokowi Nah kalau sekarang Bedanya apa kira-kira Ngefek Sengefek apa kira-kira Enggak ngefek tuh kan Karena PDI-nya Masih berada di belakang Kan Nah sekarang PDI-nya berada padapan Dengan Pak Jokowi Jadi sebetulnya Pembatas Benteng pertahanan Pak Jokowi Itu makin menipis Gitu loh Bung Indra ya Tingkat kepuasan Pak Jokowi Ini menurun Ya kan Kedua Apa namanya itu Ketidaksukaan orang Terhadap praktek politik Yang dilakukan oleh Pak Jokowi Juga meningkat Soal dinasti politik kan Gitu ya Nah Kemudian orang Mulai Menarik-narik Antara Mengapa kok orang Bisa menerima Gibran Dengan Pernyataan PDI yang menyebut Ada kasus yang tersandera Jadi Lebih memudahkan Bagi PDI Perjuangan Untuk membentuk Imajinasi tertentu Dibandingkan dengan Pak Jokowi saat ini Itu maksud saya Gitu Nah contoh yang lainnya itu adalah Bagaimana Pak Jokowi ini Mengalami semacam Penurunan Glorifikasi Kan beliau ini Dua tiga hari Setahu saya berada di luar negeri Untuk salah satunya Kasus Afghanistan Palestina kan Gitu Tapi begitu pulang Ke dalam negeri Atau sampai hari ini Kita gak melihat Ada glorifikasi Atas hasil-hasil Yang sudah Dibuat oleh Pak Jokowi Di Palestine itu Beliau Apa namanya Berdendengan tangan Dengan presiden Turki Ketemu dengan Jobbiden Gak ada disini Yang mengglorifikasikannya Seperti dulu Pernah serikali Kita lihat Kalau ketemu dengan ini Di Di KTT aja Kalau foto Jokowi ini Udah orang Oh Pak Jokowi berwibawa Ini lah Vladimir Putin Iya Ini macam-macam Ini Ini seti hari ini Gitu loh Bung Indra gitu Nah itu pun bagian Menurut saya Yang diperhatikan oleh Raka-raka lah Misalnya Kalau Kalau benar Masuk ke tahapan itu Gitu ya Jadi ini semua Landscape ini Diperhatikan Ini bukan hanya Akan menimpa PDI Tetapi pada saat Yang bersamaan Juga akan bisa Menerjang Pak Jokowi Dengan isu ini Gitu Oke Nah saya kembali Ke soal Persembahan Kalau gitu Bang Boyamin Berarti Kualitas persembahannya Ini kalau pakai Silah Bang Boyamin Persembahan Belum Persembahan banget nih Kalau cuma surat Tangan-tangan penanggapan Harusnya gak ngefek Berarti Ini belum Belum layak Disembahkan gitu loh Mesti dipersembahkan Tadi kan Saya menyampaikan ke Indra Itu ada tiga gitu Ada tiga lagi Nantinya Ya kita tunggu Persembahan-persembahan Berikutnya gitu Karena Ya karena Tadi saya Melihatnya begini Karena apapun Saya politisi Ode Baru Pernah jadi DPRD Di Solo Tahun 97 Masih mahasiswa Mas Indra Jadi saya melihatnya Sekarang PDIP itu Percaya diri Gak akan khawatir Kena efek Karena Kalau dulu Istilah Pak Ria Rangkuti Tadi saya memahami Kalau ada jeleknya Pak Jokowi Maka beribas Kepada PDIP Kan itu Nah sekarang Gak lagi begitu Jadi Percaya diri Untuk Tidak merasa Akan tersandera Kalau kaitannya Harun Masiku Kira-kira kan gitu Jadi ya Tidak terlalu Mungkin Pak Jokowi Juga melihat Wah PDIP Gak terlalu gentar nih Kalau urusan Harun Masiku Jadi Bisa jadi Persembahannya Pak Birli Nanti Tidak dianggap juga Jadi kita lihat Proses-proses itu Tapi saya sudah mencatatnya Ada tiga lagi Gitu Kira-kira Ya Kasus lama EKTP bisa didaur ulang Gitu misalnya Oh saya tahu ini Arahnya kemana Aduh bahaya ini Maksudnya bisa didaur ulang Kasus itu belum selesai Ya belum lah Paling tidak TPPU-nya kan juga belum Dan masih ada Tiga tersangka Sekarang ini Yang belum dibawa ke pengadilan Paulus Thanos Terus Ada dua lagi Ini kan masih tersangka Sekarang ini Gitu Masih Masih bisa dibuat Kanan dan kiri Gitu Kekaitannya sama Mantan-mantan komisi dua Ini berarti ya Ya kira-kira begitulah Kalau nanti Ini bisa jadi kesana Ini Saya analisis politik Bukan sebagai maki Mas Indra Ada Ada dua lagi Tapi nantilah Nanti dikira saya Oh Mas Boyamin Cuman ngomong tiga Tapi sebenarnya gak ada Kisi-kisi aja Bang Boyamin Tadi kan baru kisi-kisi Belum lengkap Kisi-kisi yang ketiga Apa ini Yang ketiga ya Terkait dengan Zaman covid lah Nanti Ada gitu Gak tau Prosesnya itu Tidak murni Sebagai persembahan Sebenarnya Tapi ada Fungsi lain Yang keempat Ini bukan persembahan Untuk menangani perkara Tapi penyelamatan perkara Itu Oh persembahan Penyelamatan Bukan bongkar-bongkar kasus Tapi Bukan Kasusnya gitu ya Mengkanalisasi Supaya Misalnya kasus ini Sebenarnya bisa melebar Ke tiga empat Hanya cukup di satu aja Gitu Kayaknya yang lagi ramai sekarang nih ya Ya Tiga persembahan Membongkar korupsi Satu Mengamankan korupsi Kira-kira gitu Dugaan saya loh Analisa politik saya aja Itu Bikin gentar lah Kira-kira ya Kurang lebih ya Ya bisa Paling tidak Tidak Apa Lebih tinggi Derajatnya dibandingkan Urusan Harun Masiku Kira-kira gitu Oke 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 Tadi catatannya ada empat ini Ada empat berarti ya Kisih-kisih lah Paling tidak ini kan analis Kita tunggu nanti Seperti apa Apakah Kalau ini rame Begini Dan gak ngefek Ya bisa jadi Kasusnya Pak Fili Diteruskan Tapi kalau Dari statement hari ini Nampaknya Pak Fili Percaya diri Bahwa kasusnya Tidak akan diteruskan Ya kita tunggu Ini seminggu dua minggu Kedepan kayak apa gitu Pasti dinamis Mas Indra Dan kita Pada posisi saya Mengcompare data Mengcompare informasi Dan Karena saya politisi Saya juga mencoba Menganalisa politik Urusannya Sebagai tambahan ini Kira-kira berarti Silang Sengkarut Sandrakasus ini Masih akan mewarnai Sampai 2024 Kira-kira Apakah pertarungan Atau berhadapan Karena tadi sudah Pake istilah garis Antara Pihak Istana ya Dengan PDI Perjuangan ini Masih akan Sampai ke 14 Februari 2024 Seperti tadi Saya bilang Bung Indra Ini ada pola Yang kelihatan Terbaca dengan Pak Jokowi Yaitu Beliau Ada kesan Ada kesannya Saya tidak tahu Persisnya Itu Apa namanya Melakukan pendekatan Hukum Kepada Katakala Orang-orang yang Kita kenal selama ini Kritis lah Dan sekarang Menyimbas ke persoalan Hukum yang lain Berkaitan dengan Kasus korupsi Nah oleh karena itu Ya itu Besar kemungkinan Ini akan berhenti Akan muncul lagi Kasus lain Kasus lain Kasus lain Nah cuman Karena orang Sudah melihat pola ini Orang juga Sudah pasang strategi Gitu menurut saya Orang sudah buat Kalau ini kejadian Apa yang harus kita lakukan Kalau ini kejadian Apa yang harus kita lakukan Karena orang Sudah melihat ini Ya tentu Pendekatan hukum Tetapi berbau politik Kira-kira begitu lah ya Nah sehingga dengan begitu Orang akan sisir nih Oh ini disini Kelemahannya Disini kelemahannya Disini kelemahannya Dan ini akan punya potensi Begini-begini Disini Lalu langkahnya Begini-begini Nah dalam kondisi Dimana tingkat kepuasan Kepada Pak Jokowi Makin melemah Dan glorifikasi Yang biasanya Dialami oleh Pak Jokowi Itu tinggi Sekarang juga melemah Ada kondisi Dimana orang juga Nggak selalu percaya Pada apa yang dilakukan Oleh Apara penggara hukum Yang dibawa Pak Jokowi Ini tantangan tersendiri Kepada Pak Jokowi Itu maksud saya Kalau beliau misalnya Tetap mempergunakan Katakanlah Seperti yang diasumsikan Selama ini Ya misalnya Menggunakan Pendekatan hukum Kepada orang-orang tertentu Misalnya ya Kalau benar Yang dilakukan Yang terjadi Nah Orang udah bisa Udah punya strategi lagi nih Alih-alih akan menimpa Mungkin hukumnya jalan Tetapi Kesan negatifnya Nggak sepenuhnya Akan mengimbas ke mereka Bisa Sebaliknya Akan mengimbas ke Pak Jokowi Itu tadi yang Dianggap sebagai sutradaranya Justru begitu Ya Itu satu Orang mengatakan Tapi Bang Re Saya mencoba untuk Merasionalisasi Supaya lebih detail ya Kan Pak Jokowi ini Kan bukan kontestan Pemilu lagi sekarang Maksudnya ini Kalau ngimbas ke Pak Jokowi Nggak ada hubungannya Dengan para kontestan Atau ada hubungannya Kira-kira Ada lah Anaknya ada Anak beliau kan Itu pasti ya Otomatis itu ya Sebetul Maksudnya kita bicara pemilih Kita bicara pemilih Karena begini loh Proses anaknya Menjadi wakil presiden itu Itu kan Nggak landai betul Orang mempertanyakan Sampai sekarang Soal Derajak moralitasnya Yaitu Kutusan yang dinyatakan Dibuat dengan cara Melanggar Etika berat Artinya putusan itu Secara moral Sebetulnya Nggak layak dan patut Untuk dijalankan Kira-kira Tapi Kenyataannya Dengan putusan itulah Gibran sekarang maju Dan semua kita juga tahu Bagi Pak Jokowi itu Kelihatan Nggak ada lagi Apa istilahnya itu ya Alternatif Kecuali harus menang Kenapa gitu Kalau beliau tidak menang Di sini Kan Apa namanya Rentetan Siwa politiknya Kan banyak ini Gitu loh Saya udah ulang kali Juga mengatakan Oposisinya sekarang Bukan cuma dua partai Lima partai loh Yang oposisi itu sekarang Nasdem PKS PDI Demokrat Kemudian juga PKB Sorry Demokrat belum ya PKB dan juga Ketiga Itu hitungan kursinya 314 kursi Di DPR Gitu Nah sekarang kan sudah Dilancing tuh Yang namanya Amket Amket ini sekarang Mas Indra Biasa itu Awal-awal Adem Tapi yang penting tuh Ada masuk tabungan Gitu Tabungan isu Gitu Lihat aja nanti Kalau di putaran kedua Ada Siklus perubahan politik Yang berbeda Bisa-bisa Amket ini Akan makin ramai Apalagi Cepat bergulirnya Gitu ya Namanya politik Apalagi nanti Ada putusan Mahkamah Konstitusi Apalagi ditambah Dengan putusan Majelis Kormatan Mahkamah Konstitusi itu Jadi makin cuat Argumen dari Hak Amket ini Gitu Kira-kira Nah Oleh karena itulah Menurut saya Ini bagian yang semua Mungkin diperhitungkan Kalau kita Unit analisisnya Bahwa Peristiwa-peristiwa Hukum ini Percayakan dengan politik Kalau itu unit analisisnya Maka kalau itu unit Kalau kita Menganalisisnya Dari situ Ya itu artinya Gak mudah juga Khususnya bagi Aktor Yang memainkan Hukum Sebagai instrumen Untuk Politik itu Melakukannya saat ini Karena udah Udah ini loh Gitu loh Udah kebaca Caranya gitu loh Orang udah punya siap-siap Caranya Mengatasinya bagaimana Ya Menyelesaikannya Bagaimana dan seterusnya Itu gitu Dan Ada juga Ketergantungan politik Yang Paling menaik Saat ini gitu Jadi kalau anda tekan disini Ini bisa keluar loh disini Itulah misalnya Itu kan Kalau anda ini Masih main disitu Ini kita kencangin juga nih Ya Itu Kira-kira Bang Re Nah Yang paling penting itu Bung Indra Dengan peristiwa ini semua Jadi tadi Mengakibatkan justru Nama baik Pak Jokowi Menurut dugaan saya Akan tercemar Karena orang menganggap Dan melihat nanti Ini kok hukum Seperti permainan politik aja Jadi orang melihatnya Nggak lagi sebagai Murni penegakan hukum Dan menurut saya Itu tentu Agak berbahaya Bagi Pak Jokowi Di tengah Merosotnya tingkat Kepercayaan publik Pada dirinya Ya Oke Bang Re Berarti saya Mau lebih ke politiknya dulu nih Sekarang Kalau gitu ya Kalau melihat Sudah makin jelas Garisnya Kalau PDIP Kan pasti pasangannya Kan Pak Ganjar Mahfud Gitu jelas kan Kalau Jokowi Disebutkan disitu Ada anaknya Yang ikut kontestasi Prabowo Gibran Sebelumnya kita Makfum betul ya Apa Sangat terinformasi Betul bahwa Antara Pak Ganjar Maupun Pak Prabowo Disebutkan Itu kan melanjutkan lah Kurang lebih ya Meneruskan Perubahan itu Dari awal Hanya ada di sosok Anis Jadi kalau sekarang Yang cukup clear itu Mungkin masyarakat awam Juga perlu Memerlukan informasi Analisis ini Anis tetap Dengan perubahan Prabowo Jelas dengan melanjutkan Nah untuk Ganjar Mahfud Ini masuk kategorinya Apa nih Bang Re Kalau Bang Re Melihat Melanjutkan Melanjutkan dengan catatan Melanjutkan dengan catatan Iya Bukan Apa Apa Melanjutkan dengan catatan Catatan itu adalah Memperkuat apa yang selama ini Ditinggalkan oleh Pak Jokowi Apa itu yang Empat isu yang saya sebut tadi Seperti dikutip dari Perjataan Tidatonya Danjar Pranowo Waktu Penerikan nomor Nomor urut itu Satu Anti-KKPM Kedua Etika berdemokasi Adat berdemokasi Yang ketiga Pancasila Sebagai ideologi berbangsa Dan berdegara Nah yang keempat adalah Apa namanya itu ya Yang saya sebutkan NKRI Atau penegakan hukum Itu Karena empat ini dianggap Adalah Tipik Tipik lemah Pak Jokowi Perhatiannya pada demokasi Perhatiannya pada Hakkasasi manusia Perhatiannya pada ASKKN Perhatiannya pada Peningkatan hukum Empat isu ini yang kelihatan Agak lemah di Pak Jokowi Dan itu Akan diidentifikasikan oleh Ganjar Pranowo Saya siap nih Menambali Posisi yang selama ini Diabaikan oleh Pak Jokowi Kalau pembangunannya Akan tetap kita lanjutkan Kira-kira begitulah Makanya istilahnya Bukan perubahan Seperti Anies itu kan Perubahan dan Apa istilahnya itu Emang pembangunannya Kalau Anies Gak dilanjutkan juga Pak Grei Gak tau Istilah mereka itu kan Perubahan dan apa gitu Saya lupa Tapi kalau Ganjar itu Pelanjutan dengan catakan Kata tadi adalah Menambal Empat isu Yang selama ini Agak tersinggal Di pemerintahan Pak Jokowi Oke Jadi kan Pembangunan publik Yang bingung aja nih Ada perubahan Cancuman terjebak Di dua itu kan Kalau Kalau Pak Prabowo Ya copy pass kan Gak ada yang Gak ada Pokoknya sebuah program Mbak Jokowi Nah kenapa PDI Tetap Mempenggudakan Kata kelanjutan itu Menurut saya Karena dua alasan Alasan pertama tentu Elektabilitas Orang gak suka Dengan isu perubahan Secara umum Kira-kira begitu lah ya Nah yang kedua adalah Ya karena mereka punya basis Untuk klaim juga gitu Nah 9 tahun Pak Jokowi itu hebat Ya karena berada di belakang kita Kalau gak berada di belakang kita Tentu Pak Jokowi bisa Ya apa namanya itu Sehebat Seperti yang sekarang ini Oke terakhir-terakhir Kan garisnya Sudah semakin jelas nih Pertarungannya di dua ini nih Ini otomatis Akan membawa keuntungan Tidak bagi Pasangan yang di luar Yang berhadapan ini Kan kita ada Tiga pasangan nih Yang berhadapan kan jelas nih Mungkin bukan pasangan Yang berhadapan Tapi yang mendukung Kalau itu kan Kita lihat di survei Kenyataannya kan Anies naik Anies dapat Dari limpaan Suaranya Pak Prabowo Jadi suara ganjar Gak pindah Suara ganjar Pindah ke Pak Prabowo Suara Pak Prabowo Pindah ke Anies Ganjar turun Anies naik Pak Prabowo naik Itu suruh ya kan Artinya Saingan terdekatnya Sebetulnya Saingan potensial ya Saingan potensialnya Prabowo itu adalah Anies Saingan terdekat dia Adalah ganjar Gitu Karena kalau dia Dari elektabilitas Ganjar lebih dekat Dari dia kan Tapi kalau dia Dari potensi Anies lebih dekat Dari dia Karena Asal Asal Prabowo itu Mulai tidak disukai publik Larinya kayak Anies Gitu loh Oke oke Baik Berarti dari Dari trennya sih Kemungkinan disitu ya Tren Secara tren itu Saingan justru Anies Jadi makanya kan Kalau Lawan potensial Istilah saya Itu adalah Anies Tapi kalau lawan Jarak Ya ganjar Karena selisih mereka 10% Dengan Anies 12-13% Oke Bang Rik Karena Ini terakhir Terakhir banget Ini jadinya terakhir Penutup Kan Pak Jokowi Pernah ngomong Apa Pemilu itu Jangan banyak dramanya Jangan drakor Bukan pertarungan Perasaan Tapi pertarungan Gagasa Tapi melihat kondisi tadi Sandra Hukum ini Akan mungkin main disini Akan Jangan khawatir disini Berarti gak akan terwujud juga Kira-kira Bang Rik Apakah mungkin Tidak terwujud juga Aku sih Aku sih dalam posisi yang Apa namanya Itu sering merasa Ucapan Pak Jokowi itu Harus ditama-ananya Dengan sebaliknya Itu Itu Posisiku Jadi kalau Beliau mengatakan Saya gak cawe-cawe Dia cawe-cawe Itulah kira-kira Kalau dia mengatakan Adu gagasan Ya mungkin Maksudnya bukan Adu gagasan Tapi adu yang lain Jadi aku Aku dalam posisi begitu Bung Indra Cara melihat Pak Jokowi itu Pahamilah Pak Jokowi Dari makna yang Berbeda dari yang Terungkap gitu Oke kalau gitu Bang Rik Kita lihat perkembangan Terima kasih Bang Rik atas waktunya Selamat siang Bang Rik Sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya itu tadi diskusi kita Di akhir pekan kali ini Dalam crosscheck Saya Indra Mulana Sekali ini mengucapkan Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck Setiap pukul 10 Waktu Indonesia Barat Di kanal youtube Medcom.id Dan medtotv.com Sampai jumpa